Kita berlanjut ke informasi berikutnya, pemirsa Bursa Kerja Khusus merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh sekolah. Kegiatan ini sudah barang tentu mendapat perizinan dari pihak yang lebih tinggi, terutama dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Tenaga Kerja. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara Departemen Pendidikan Nasional dengan Departemen Tenaga Kerja No. 076-U-1993 dan KEP-215-MEN-1993 tentang pembentukan bursa kerja khusus. Di Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi, maka SMA PGRI 1 Karawang membuka Bursa Kerja Khusus atau BKK yang diprioritaskan bagi siswa-siswi yang baru lulus dan dibuka untuk umum. Bursa Kerja Khusus merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah sebagai unit pelaksanaan yang memberikan pelayanan dan informasi lawangan kerja, pelaksanaan pemasaran, penyaluran, dan penempatan tenaga kerja. Edi Karyadi sebagai Ketua BKK SMA PGRI 1 Karawang menuturkan bahwa BKK SMA PGRI 1 Karawang pada 25 Februari 2015 lalu mendapatkan sertifikat penghargaan khusus dari Gubernur Jawa Barat dalam rangka bursa kerja terbaik sejawa barat. Edi juga menerangkan bahwa 90% lulusan dari SMA PGRI 1 sudah bekerja karena SMA PGRI sudah membangun kerjasama dengan berbagai kawasan industri yang ada di Karawang. Alhamdulillah di BKK PGRI 1 Karawang ini kemarin juga pada tanggal 25 Februari 2015 kita dapat sertifikat atau dapat penghargaan khusus dari Gubernur Jawa Barat dalam rangka atau penghargaan bursa kerja terbaik sejawa barat untuk proses penempatan para lulusan SMK di Jawa Barat berkaitan dengan 2.000 pengangguran seperti itu. BKK ini memang salah satu apa ya yang disudarkan apa yang di setiap sekolah itu ada dimana fungsinya memang untuk menempatkan para alumni. Memang kita disini fokus pada alumni SMK PGRI 1 Karawang dan Alhamdulillah di BKK PGRI 1 ini atau para alumni nya hampir 90% sudah bekerja. Itu pun dari beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Karawang kita kan punya 3 kawasan tapi lebih fokus tidak contoh ke kawasan KIC gitu kan.